halo halo masih bersama catatan nat nat setelah lihat pemandangan yang sangat indah itu gratis ya terus lanjut lagi ke pasar beli ubi teman-teman itu ubinya lagi diskon lagi murah banget nanti fotonya nanti di aku kan berikan ya nah terus teman-teman cerita nih habis ke pasar itu pulang lagi tiny setelah pulang kok gak makan di luar nat jadinya itu kita itu makan di dalam rumah aku itu suka makan luar tetapi suamiku suka makan dalam jadi buka tutup kulkas apa yang ada di masak jadi ini aku jadi aku itu masih punya pis ini kacang polong ya itu jadi aku bikin mie yang sangat sederhana terus aku juga bikin goreng ini apa namanya ikan lagi ya sate ikan juga aku goreng kalau teman-teman mau monggo itu ada di chef Ali Haryanto sudah ada resepnya juga dan cara bikinnya kalau ini goreng ikan fish and chipku caraku ya teman-teman jadi teman-teman bila suka bila mau monggo resepnya sudah ada dan caranya itu waktu kemarin ya waktu aku bikin ya nah ini loh teman-teman ceritaku untuk resep fish and chip ini boleh di mix dengan ubi boleh pakai pisang goreng boleh pakai tape goreng silahkan ya tahu goreng juga enak teman-teman next time akan aku bikinkan pakai tahu goreng yang spesial seperti ini ya tetapi aku belum janji dulu karena belum punya tahunya yang enak karena tahu putih disini itu beda-beda ya teman-teman untuk ininya apa itu kentang gorengnya itu teman-teman itu kentang gorengnya itu beli dan tinggal digoreng jadi beda dengan yang kemarin ya kalau yang ini betul-betul tidak ada campuran herbnya waktu aku masak mie-nya itu seperti ini jadi aku gampang aja ya aku kan masih punya mie tuh baby cheese, baby piece nut dimasukkan terus aku tinggal masukkan daging daging ini aku gak bisa berikan informasinya karena yang masak Chef Ali Haryanto jadi aku tinggal ambil dan tinggal aku masukkan di dalam mie ini sereng 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 gitu ceritanya jadinya tuh seperti ini teman-teman jadi dia bikin itu seperti daging bumbu rujak jadi daging bumbu rujak ditambah dengan mie terus dicampur sari seperti ini nat nat kapan dietnya inilah ceritaku teman-teman terima kasih yang selalu menonton catatan nat nat selamat hari minggu sukses selalu untuk kalian dan salam sayang selalu dari selamat menikmati